Oke, selamat pagi guys Kita jumpa lagi di Sidor Channel Sekarang kita bahas tentang Mencari Solusi Gimana caranya melihat Kebocoran pada pak silinder kop Atau persisnya Kebocoran Pada kompresi Yang terhubung dengan Air radiator Kita pertama-tama Kita isi dulu sampai penuh Yang namanya air radiator Oke, saya ulangi Kita mencari kebocoran Tanpa Tanpa membongkar Sinder kop Dari bloknya Tanpa membongkar yang lainnya Kita lihat hanya dengan Kita Lakukan tutorial berikut ini Walaupun bagi yang Gak tahu penuh tentang Namanya otomotif Gak apa-apa Kita sama-sama belajar Kita sharing Agar tahu Caranya melihat Pak silinder kop Itu bocor atau tidak Nanti airnya disi Terus Tapi tetap habis Dibuat jalan Temperatur naik Nah, ini solusinya Kita simak Berikut ini Oke Oke Pertama-tama Kita cari Botol aqua Yang 2 liter Lalu kita potong Oke guys Kita potong Bagian Bawahnya Ini Lalu Langsung saja Kita tancapkan Pada tempatnya Sini Nah, gini Ini tolong Dipegangin Mas Lalu kita isi air Sampai Sekitar Penuh Oke Nah, gini Mas Jangan sampai bocor Lalu Bener Bocor Besar Airnya sudah Terisi Lalu kita hidupkan Mesinnya Biar tahu Udah ditutup Bapak Oke Kita hidupkan Mesinnya Oke Nanti kalau Sampai ada Gelembung Yang naik Pada saat Digas Berarti Ada kebocoran Pada ruang Bapak Kalau Nggak ada Gelembung Berarti normal Terus Gas Terus 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 Oke guys Nggak ada Gelembung Yang tampak naik Ke permukaan Kalau ada Gelembung Berarti Kompresi Ada kebocoran Kita tunggu Karena Pada saat Kebocoran terjadi Kondisi Sudah mulai Panas Pada Selimut Air Turun Ini tapi Gelembung Kelembung Nggak naik Kelembung Nggak naik Berarti Nggak ada kebocoran Terus gas Aman Tidaknya aman Ini Berarti Nggak ada Gelembung Kalau ada kebocoran Pasti ada Gelembung Yang naik Amat Sekarang Begitu caranya Kita lihat Pada Kendaraan Yang lain Apakah ada Kebocoran Ataupun Tidak Yo Durepi Kita hidupkan Mesinnya Dulu Itu ada Gelembung Kebocoran Pada Selimut Berarti Ades Diganti Dengan Selimut Yang lain Ini Contoh Kebocoran Pada Selimut Ini Sudara Kompresi Masuk Ke Radiator Ini Cepat Menyebabkan Panas Karena Air Yang ada Di Dalam Air Yang ada Di Dalam Radiator Terkena Tekanan Kompresi Akhirnya Airnya Keluar Keluar Buang Ini Jantarnya Keluar Lagi Semakin Temperatur Semakin Naik Semakin Banyak Udara Yang Menjadi Satu Sama Air Radiator Ayo Guys Gas lagi Bos Terus Terus Ayo Lagi Ada Saat Tekan Ini Kelumpu Semakin Banyak Keluar Terus Guys kelembung-kelembung walaupun sedikit demi sedikit selama-lama akan menjadi tekanan yang besar dan mendorong tutup radiator ini dan akhirnya airnya keluar seperti ini oke oke terima kasih guys sampai jumpa lagi dengan video-video kami yang lainnya tetap di Sido Channel dan selamat bekerja dan selamat beraktivitas salam kembang selalu bersama otomotif saling sharing sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati